Menurut lo apa yang berbeda dari kontestasi di pemilih periode ini dengan periode sebelumnya? Yang berbeda, mostly secara garis besar sih Selain partai lo yang berbeda ya? Maksudnya untuk gue pribadi atau secara umum? Bagi lo pribadi? Kalau gue pribadi yang berbeda karena gue udah punya track record Masyarakat bisa menilai gue, jadi gue gak perlu yang kayak Kan baliho gue diturun-turunin tuh Tiap kali gue pasang baliho, besoknya hilang Di periode ini? Iya yang barusan kemarin Oh ya? Ada yang berani nururin baliho lo? Gue siapa gila di sulut itu Di sulut itu kan yang gubernurnya bendung partai gede gitu Yang nyalon anaknya, keluarganya, istrinya, emaknya, bapaknya Satu keluarga semua nyalon Gue siapa disitu? Oke Dan dari 15 kabupaten kota, 14-nya itu gak mendukung Prabowo Gibran waktu itu Cuma satu bokap gue sendirian waktu itu mendukung Prabowo Gibran Jadi di saat itu gue kayak minoritas juga gitu loh Jadi waktu itu sempet viral Jutaan yang nonton di tiktok dan di IG gimana Tiap kali gue pasang baliho, hilang Pasang baliho, hilang Besoknya hilang Akhirnya masyarakat yang ngejagain dan gue ngeliat track record itu membuat masyarakat dengan suka rela jagain baliho gue gitu loh Jadi gue ngerasa periode kali ini perbedaannya adalah karena mereka udah ngeliat hasil kinerja gue Lebih keras dan ketat kah tahun ini dibanding periode sebelumnya? Sebenernya iya karena gue kan tanpa jabatan udah gitu bersaing sama anak gubernur Bersaing sama siapa lagi tuh? Ketua komisi 9 Udah gue sebutin sampe komisinya Mantan bupati 5 apa 6 Mantan kepoyah semuanya lah Jadi ya ada general-general juga Lo bayangin bertabur bintang disana gue Gue apa istri kapten bos? Gak masih jauh gitu levelnya Jadi berat sekarang kayaknya Dengan yang punya modal mungkin lebih tinggi dari lo ya? Oh iya gila modal mereka banyak banget Ji gue Makanya itu kenapa gue bilang gue bertirah debu dan apa tadi? Remareng ginang Remareng ginang coba kayak gue Oke 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 Nah membahas soal pekerjaan lo selama 5 tahun ini kan lo juga di komisi 3 ya? Komisi 1 ya di 3 terus tiba-tiba gue dibuang Karena di 3 gue gak terlalu mungkin tidak melaksanakan tugas gue dengan baik Menurut mereka Jadi gue dipindahin komisi 1 Oh gitu Tapi selama di komisi 3 yang mengenangi hukum, HAM dan keamanan Apa sih sebenernya isu yang lo temukan? Yang harusnya menjadi perhatian? Banyak sih sebenernya kalo gue waktu itu gue dari narkoba Gue bahas dari seleksi apa seleksi masuk polisi Gue bahas kan banyak tuh polisi-polisi yang ilang terus gue bantuin masuk lagi kan Karena mungkin ada yang bilang mereka gak bisa bayar atau apa Padahal dia kok secara kualitas bagus banget Oh gitu Banyak hal-hal yang gue temukan disana yang gimana masyarakat mungkin kalo tanpa pengacara Dia gak akan bisa dapet keadilan itu ketika melapor ke polisi misalnya Itu banyak banget hal Salah satunya ya pokoknya urusan masyarakat kecil lah yang harus dibahas disana itu gitu Kalo urusan pengusaha tambang sama urusan pengusaha gede mah gak usah dibahas lah disitu Udah gak usah kita bahas lagi Gak usah Terlalu kompleks Terlalu kompleks dan udah terlalu banyak yang bahas jadi gak usah Berharap kembalikan lagi di komisi 3? Nah itu yang gue bilang tadi Gue pengen kembali di komisi 3 Berarti ada sesuatu yang mau lo selesaikan? Iya Apa prioritasnya? Prioritasnya memang pelayanan dari kepolisian buat masyarakat ya Khususnya masyarakat kecil yang gak punya pengacara yang gak punya siapa-siapa gitu Gimana mereka kalo mereka ngelapor Ya gak perlu apa ya gak perlu viral gak perlu babi ibu harus udah ditanganin gitu Walaupun dia gak punya lawyer yang sekelas Wotman Paris atau apa Gue pengen lebih kesitu sih biar lebih mudah gitu pelayanan masyarakat Karena mostly kasus gue kasus itu Pendampingan ke polisi Harus semua Bu minta tolong viralin Minta tolong viralin Karena kalo gak viralin Ya gila harusnya minta tolong gue dampingin kan ke kantor polisi Bu harus minta tolong bu viralin dulu Karena kita udah dari sana Jadi gue harus viralin dulu biar rame gitu Kayak no viral no justice tuh sayang banget kalo masih terus-terusan ada Kenapa ya yang akhirnya Terima kasih.